Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Rana May Channel Dan untuk kali ini kita akan belajar mengenai daily expressions yaitu ungkapan bahasa Inggris yang umum diucapkan dalam percakapan sehari-hari Semoga teman-teman suka videonya dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, ataupun leave comment dan juga follow IG aku di Rana underscore Kurniawan Oke, langsung aja kita mulai First we have take it or leave it Take it or leave it Mengambil atau meninggalkannya That's my final offer You can take it or leave it Ini adalah penawaran terakhirku Kamu dapat mengambil atau meninggalkannya The second one is forgive me Forgive me Maafkan aku Will you forgive me? I promise to be a better person Maukah kamu memaafkan aku? Aku berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik What's going on? What's going on? Apa yang sedang terjadi? What's going on? Where does your room look so messy? Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamarmu terlihat begitu berantakan? It's your turn It's your turn Wait a minute Wait a minute Tunggu sebentar Wait a minute please I need to take my bag Tolong tunggu sebentar Aku ambil tas dulu And then next Wish me luck Wish me luck Doakan aku berhasil I have a job interview this morning Wish me luck Aku ada wawancara kerja pagi ini Doakan aku berhasil Hurry up Hurry up Cepatlah Hurry up We need to catch the bus Cepatlah Kita perlu mengejar bisnya Step by step Step by step Langkah demi langkah Don't worry I will teach you Step by step Jangan khawatir Aku akan mengajarimu Langkah demi langkah Watch out Watch out Awas Watch out There is a car coming Awas Ada mobil datang Number eleven is Feel free Feel free Jangan sungkan-sungkan Please feel free to contact me If you have any questions Jangan sungkan-sungkan Untuk menghubungiku Jika kamu ada pertanyaan Don't disturb me Don't disturb me Jangan ganggu aku I'm in a bad mood Please don't disturb me Aku lagi bad mood Atau Aku lagi bete Tolong jangan ganggu aku Next Don't waste your time Don't waste your time Jangan buang-buang waktumu Don't waste your time On someone who doesn't have time for you Jangan buang-buang waktu kamu Buat seseorang Yang gak pernah punya waktu Buat kamu I don't think so I don't think so Aku pikir tidak begitu Will you be back in time for dinner I don't think so Akankah kamu kembali tepat waktu Waktu makan malam Aku rasa tidak begitu Don't take too long Don't take too long Jangan lama-lama Don't take too long To tell us your decision Jangan lama-lama Memberitahu kami Apa keputusanmu Number sixteen I change my mind I change my mind Aku berubah pikiran You better take it Before I change my mind Lebih baik kamu mengambilnya Sebelum aku berubah pikiran I don't care I don't care Aku tidak peduli I don't care about this matter anymore Aku tidak peduli lagi masalah ini I agree with you I agree with you Aku setuju denganmu I completely agree with you That reading is a good habit Aku sangat setuju denganmu Bahwa membaca adalah suatu kebiasaan yang baik And number nineteen I disagree with you I disagree with you Aku tidak sependapat denganmu I'm sorry but I disagree with you about this matter Maaf Tapi aku tidak sependapat denganmu Tentang masalah ini I feel better I feel better Aku merasa lebih baik I feel better after talking to my parents About my problem Aku merasa lebih baik Setelah berbicara dengan orang tuaku Mengenai masalahku If you say so If you say so Jika menurutmu begitu Atau jika kamu berkata begitu So do we have to invite him? Okay If you say so Jadi kita harus mengundang dia Baiklah jika menurutmu begitu Do it by yourself Do it by yourself Kerjakan sendiri Atau lakukan sendiri Try to do it by yourself So you will experience the process Cobalah untuk melakukannya sendiri Jadi kamu tahu bagaimana tesnya Move a bit Move a bit Geser sedikit Could you move a bit please? I need more room to sit Bisa geser sedikit gak? Aku butuh lebih banyak tempat buat duduk Atau aku sempit nih? Be careful on the way Be careful on the way Hati-hati di jalan Be careful on the way dear Let me know when you get home Hati-hati di jalan sayang Kabari aku kalau udah sampe rumah Sorry I don't mean to Sorry I don't mean to Maaf aku tidak bermaksud Sorry I don't mean to be rude But I think it's better if you go home now Maaf aku tidak bermaksud kasar Tapi aku pikir lebih baik Kalau kamu pulang sekarang Nah itulah tadi 25 daily expressions Yang bisa teman-teman mulai praktekan Terima kasih banyak sudah menonton video aku hingga akhir Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, ataupun leave comment Dan juga klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video aku yang selanjutnya Follow juga IG aku di rana underscore kurniawan Dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya Bye 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 bye